Pemilik ruko nomor jalan tambak Lorong Banjar, RT4 RW4, Kelurahan, Kamboja, Kejamatan Tanjung Pinang Parat, Kota Tanjung Pinang, orang yang pertama kali menemukan lansia bernama Ali meninggal dunia. Saat ditemui di dekat lokasi ruko miliknya, Asi meneturkan bahwa dirinya yang menemukan pertama kali korban. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Alvan di Simabora, Wartawan Tribun Batam untuk Anda. Rekan Alvan, disilakan laporan Anda, Rekan. Rekan Alvan, disilakan laporan Anda, Rekan. Itu pemilik ruko menemukan korban yang saat itu dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tertidur namun dia merasakan saat itu sebelum masuk Asi ini pemilik ruko itu ada aroma tidak sedap sebelum masuk ke area ruko. Setelah itu dia melihat ternyata sudah yang sebelumnya menompang bernama Ali di tempatnya itu sudah membusuk kriminalitas. Atas informasi itu dan hal itu pihak pemilik ruko dan juga pihak RT langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberitahu bahwa ditemukannya Ali dalam kondisi meninggal dunia dan sudah membusuk kriminalitas. Setelah itu pihak kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengecek bagaimana kondisi korban yang sudah ditemukan membusuk tribunus. Setelah itu pihak kepolisian sebelum menunggu tim INAFIS untuk melakukan olah TKP dan mengecek seputaran lokasi termasuk kondisi korban, pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi ruko tribunus. Nah setelah itu tim INAFIS setelah satu jam lebih datang dan masuk ke lokasi tribunus. Dan di sana ditemukan beberapa obat-obat dan juga handphone korban yang ada di lokasi. Korban ini dari informasi yang kita dapatkan dari pihak pemilik ruko bahwa korban merupakan perantau dari daerah lingga di mana keluarganya tidak ada di kota Tanjung Pinang ini sendiri. Korban merantau dan sebelumnya korban ini bekerja serabutan tribunus di sekitar ruko milik ASI ini. Setelah itu karena tempat tinggalnya tidak menetap, ASI ini memberikan tempat rukonya yang sebelumnya tempat usaha itu untuk ditempati supaya sekalian untuk dijaga tribunus. ASI ini untuk datang ke ruko itu sekali seminggu. Namun ketika ditemui, didatangi kemarin, ternyata korban sudah ditemukan dalam keadaan menggosok tribunus. Atas kejadian ini dipergerakan dari keterangan Kapolsek, dipergerakan korban sudah meninggal sekitar dua hari tribunus. Itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Tanjung Pinang Barat, Andri, saat ditemui di lokasi tribunus. Berdasarkan informasi dari pemilik ruko bahwa korban ini dan kata pemilik ruko itu bernama Ali yang menumpang dan menjaga rukonya di sana. Karena keluarganya berada di daerah lingga tribunus dan dari riwayat penyakit yang dideritanya, baik itu dari pemilik ruko yang sebelumnya pernah disampaikan Ali kepadanya atau disampaikan korban kepada ASI ini, itu pernah menghidap penyakit TBC tribunus. Karena memang di seputaran lokasi tempat beliau ditemukan meninggal dunia dan dalam kondisi menutup ada beberapa obat yang berada di seputaran tersebut. Namun untuk mengetahui lebih jelasnya pihak kepolisian mengavokasi korban ke RSUP Kota Tanjung Pinang untuk melakukan otopsi tribunus. Nah sampai dilakukan olah TKP dan juga evakuasi korban ke rumah sakit, sejumlah masyarakat juga berada di seputaran lokasi untuk menyaksikan pihak kepolisian yang melakukan olah TKP dan juga mengavokasi korban menggunakan mobil ambulan ke RSUP Kota Tanjung Pinang. Mungkin demikian rekan Justina informasi dari saya.